Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya Jadi pada video kali ini, aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk juda Leo ya Sun, Moon, dan Rising untuk reading dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 9 Agustus 2020 Reading kali ini sebanyak umum bisa berlaku dalam semua aspek kehidupan kalian ya, seperti pekerjaan keuangan, asmara, dan sebagainya Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisi teman-teman di sini Kalau gitu langsung kita mulai untuk reading kali ini Jadi sebentar ya kartunya dikocok dulu sebelum kita mulai Oke sekarang kita mulai ya Yang pertama ada kartu King of Pentacles Terus 10 pedang The Empress 3 coin The Hangman 5 cawan 9 tongkat The Sun Terus tema kalian adalah King of Cups Terus ada kartu 8 tongkat Dengan kartu 8 tongkat ini beberapa dari kalian dalam minggu ini mungkin ceritanya lagi ingin berbicara berkomunikasi dengan seseorang ya Ada suatu hal yang ingin kamu komunikasikan dengan orang lain Misalnya mungkin akan melakukan pembicaraan, komunikasi dengan teman dengan keluarga kamu dengan pasangan dan bisa juga dengan seseorang di tempat kerja dan sebagainya Ini bisa melalui apa saja ya bisa melalui email melalui chatting ataupun ketemu langsung dan sebagainya Jadi ceritanya disini kalian lagi ingin berbicara menyampaikan sebuah pendapat kepada orang lain Jadi perlu untuk perhati-hati ya Terus di bawahnya ada kartu 6 tongkat 6 of Wands ya Jadi artinya beberapa dari kamu mungkin lagi membutuhkan perhatian dari seseorang Dengan kartu ini kalian lagi ceritanya lagi ingin menyampaikan apa yang kamu rasakan kepada orang tersebut Lagi butuh perhatian dari keluarga dari teman dari orang yang kamu sukai dan sebagainya Bagi yang lain mungkin dengan kartu 6 tongkat ada sebuah sukses dengan keberhasilan kecil keberhasilan baru yang akan kamu dapatkan disini Beberapa dari kamu mungkin akan menikmati sebuah keberhasilan dalam minggu ini Ya nantinya dengan kartu 8 tongkat disini ceritanya ada sebuah perubahan positif Ya energi kamu akan perlahan-lahan kembali membaik dengan kartu 8 tongkat ini Ya dikarenakan faktor keberhasilan baru yang akan terjadi Terus di bawahnya ada kartu Wheel of Fortune dan kartu 4 tongkat Dengan kartu 4 tongkat beberapa dari kamu akhir-akhir ini mungkin lagi fokus sekali dengan fondasi fondasi dalam hidup kamu Ya misalnya mungkin lagi fokus untuk bekerja mencari uang bagian lain mungkin lagi fokus dengan keluarga dan sebagainya ya Dan dengan kartu Wheel of Fortune di sebelahnya mungkin belakangan ini kalian Dan beberapa dari kamu telah menikmati sebuah keberuntungan tanda-tanda kemajuan dalam hidup kamu yang berhubungan dengan fondasi Ya misalnya mungkin baru saja mengalami sebuah kabar baik dalam keluarga kabar baik mengenai pekerjaan dan sebagainya ini sudah kamu dapatkan akhir-akhir nih Ya Jadi intinya dengan kartu delapan tongkat tadi mungkin ada suatu hal yang ingin kamu bicarakan dengan seseorang nantinya dalam minggu ini Terus tema utama kalian untuk minggu ini adalah kartu King of Cups Beberapa dari kamu mungkin lagi berhubungan dengan Jodiac Pisces Scorpio Cancer Bagian lain ini ada di kamu sendiri Jadi artinya sebagian besar dari kalian dalam minggu ini mungkin akan berusaha untuk selalu tenang di hadapan orang lain Walaupun memang dalam hati mungkin kondisi perasaan kamu cukup bergejolak ya ada suatu hal yang masih kamu sembunyikan kamu rahasiakan dari orang lain misalnya mungkin masih mengalami sebuah masalah berat akhir-akhir nih akan tetapi sekali lagi dengan kartu ini kalian cenderung tidak ingin curhat tidak ingin menceritakan apa yang kamu rasakan apa yang kamu alami kepada orang lain dan disini kalian cenderung bermain aman ya sedang berusaha untuk selalu tenang tenang cool calm di hadapan orang lain ya di hadapan keluarga di hadapan teman di hadapan orang yang kamu sukai dan sebagainya disini kalian berusaha untuk selalu tenang ya bagian lain dengan kartu ini kalian cenderung tenang sekali tenang dalam berpikir tenang dalam mencari solusi dan sebagainya ketika ingin memperbaiki sebuah masalah ya dan dengan kartu delapan tongkat tadi mungkin disini beberapa dari kamu lagi berusaha untuk selalu tenang ketika ingin menyampaikan sebuah pendapat pemikiran kepada orang lain walaupun memang dalam hati kondisi perasaan kamu cukup bergejolak tadi ya ada suatu hal yang masih kamu sembunyikan kamu rahasiakan untuk minggu ini dengan kartu delapan tongkat disini kalian akan berbicara berbicara dengan orang lain dan kamu akan melakukannya dengan sangat tenang sekali dengan kartu king of cup sebagai tema utama jangan lupa dengan kartu ini gunakan feeling dan intuisi kamu ketika dihadapkan ke dalam sebuah pilihan dan keputusan ya keputusan untuk menyampaikan sebuah pendapat ataupun berita kepada orang lain dalam minggu ini beberapa dari kamu sepertinya akan menjelaskan sesuatu hal memberikan kejelasan kepada orang lain dengan kombinasi kedua kartu ini jadi perlu untuk berhati-hati dan tenang ya dalam minggu ini oke terus di sebelah sini kita mulai dengan kartu kartu king of pentacles dan kartu 10 pedang beberapa dari kamu mungkin lagi berhubungan dengan jodhia taurus virgo capricorn ya terus selain itu kartu ini melambangkan keluarga pekerjaan dan keuangan jadi artinya sebagian dari kalian dalam minggu ini mungkin lagi fokus pikirannya untuk mengakhiri menyelesaikan sebuah masalah masalah yang berhubungan dengan situasi keluarga pekerjaan dan keuangan ya ini akan kamu lakukan dalam minggu ini dan jangan lupa dengan kartu king of cup sebagai tema utama perlu untuk lebih tenang disini kalian perlu untuk belajar lebih tenang ketika menghadapi sebuah persoalan rumit dalam hidup kamu tentu saja yang berhubungan dengan keluarga pekerjaan dan keuangan ya disini kalian perlu untuk menggunakan feeling dan intuisi ketika ingin mengakhiri menyelesaikan ataupun setidaknya mengurangi masalah berat yang sedang terjadi dalam minggu ini ya perlu untuk lebih bersabar disini kalian perlu untuk selalu tenang di hadapan orang lain tenang dalam berpikir tenang dalam mencari sebuah solusi ya dengan kartu 8 tongkat mungkin ada suatu hal yang ingin kamu sampaikan kepada orang tersebut sebuah pemikiran gagasan yang akan kamu jelaskan kepada orang lain ya untuk minggu ini oke terus bawahnya ada kartu The Hangman dan kartu 5 cawan dengan kartu 5 cawan beberapa dari kamu mungkin masih bersedih ya soalnya kartu ini melambatkan kesedihan ada suatu hal yang masih kamu pikirkan untuk minggu ini sepertinya beberapa dari kamu belum bisa move on dari sebuah masalah ataupun belum bisa move on dari seseorang dalam minggu ini dan dengan kartu ini kalian cenderung memikirkan apa yang sudah terjadi secara terus menerus dan jangan lupa dengan kartu The Hangman di sebelahnya perlu untuk berpikir yang positif gunakan sudut pandang yang baru ya mungkin cara berpikir kamu selama ini belum tidak bisa digunakan lagi ya belum tidak bisa berlaku lagi mungkin metode ataupun cara yang kamu gunakan selama ini tidak bisa berlaku lagi sehingga dengan kartu The Hangman perlu untuk lebih terbuka gunakan sudut pandang orang lain gunakan sudut pandang yang baru ketika ingin menganalisa sebuah masalah ketika ingin mencari sebuah solusi terhadap sebuah masalah berat dalam hidup kamu ya soalnya dengan kartu 5 cawan beberapa dari kamu masih bersedih untuk minggu ini masih merasa down sekali perasaannya ya masih kurang percaya diri ya dengan kartu ini pikiran kamu cenderung kurang percaya diri ya untuk minggu ini jadi perlu untuk lebih terbuka ya terbuka pikirannya perlu untuk menggunakan sudut pandang dan perspektif yang baru ketika ingin menyelesaikan sebuah masalah jangan lupa dengan kartu King of Cups sebagai tema utama gunakan feeling dan intuisi kamu ketika harus mengambil keputusan disini kalian perlu untuk belajar lebih tenang tenang dalam menyelesaikan sebuah masalah tenang dalam menghadapi orang lain ya untuk minggu ini oke terus di sebuah sini ada kartu D-Empress dan kartu 3 coin dengan kartu D-Empress beberapa dari kamu mungkin akan menggunakan cara kreatif baru ketika menyelesaikan sebuah masalah ya dengan kartu ini kalian akan memikirkan cara-cara baru lagi ya yang bisa kamu gunakan dalam pekerjaan dalam menjalankan bisnis dalam menjalani hubungan asmara dengan seseorang dengan seseorang dan sebagainya jadi intinya ada sebuah cara baru yang akan kamu pikirkan dan cara baru tersebut nantinya akan kamu gunakan untuk membangun kembali sesuatu hal secara perlahan-lahan misalnya mungkin lagi ingin membangun kedekatan dengan seseorang ya membangun kondisi keuangan dan sebagainya dengan kartu ini kalian akan membangun kembali sesuatu hal dan perlu untuk lebih bersabar karena segala sesuatu butuh proses dan waktu jadi apa yang kamu bangun apa yang ingin kamu dirikan mungkin perlu waktu dan proses ya jangan lupa dengan kartu D-Empress perlu untuk lebih kreatif dalam berpikir dalam minggu ini karena sangat kreatif pikirannya kreatif dalam mencari solusi kreatif dalam mengembangkan sebuah pemikiran baru ya perlu untuk lebih tenang dengan kartu King of Cups sebagai tema utama oke dalam minggu ini terus di bawahnya ada kartu 9 Pongkat dan kartu The Sun beberapa dari kamu mungkin lagi berhubungan dengan Jodhya Leo ya terus selain itu dengan kombinasi kedua kartu ini bisa diartikan sebagian dari kalian masih menantikan sebuah kabar berita yang cukup penting ya disini kalian lagi membutuhkan kejelasan dari orang lain ya kejelasan dari teman kejelasan dari orang yang kamu sukai kejelasan mengenai pekerjaan dan sebagainya kartu ini melambangkan proses penantian kartu ini melambangkan sebuah kejelasan ya disini ceritanya kalian lagi menantikan sebuah kejelasan yang sangat penting sekali ya jadi perlu untuk bersabar semuanya karena segala sesuatu butuh waktu dan proses apa yang kamu ingin bangun dan apa yang ingin kamu dirikan perlu waktu untuk berkembang ya disini beberapa dari kamu sepertinya ingin membangun sesuatu hal secara perlahan-lahan untuk minggu ini jadi perlu untuk bersabar mungkin informasi ataupun kejelasan yang kamu dapatkan belum bisa kamu dapat belum bisa kamu peroleh mungkin ya jadi perlu untuk ekstra bersabar dengan kartu king of cup sebagai tema utama perlu untuk lebih tenang ya ada suatu hal yang ingin kamu sampaikan dengan kartu 8 tongkat tadi disini kalian akan sibuk sekali berbicara berkomunikasi dengan orang lain ya bisa melalui email chatting ketemu langsung dan sebagainya jadi jangan lupa untuk selalu menggunakan feeling dan intuisi ketika dihadapkan ke dalam sebuah keputusan penting ya dalam minggu ini oke segitu aja segitu aja dulu ya teman-teman thank you banget sudah nonton video ini jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk subscribe ya dan kita ketemu lagi di video berikutnya terima kasih bye